Ya, selamat pagi Bapak Ibu Selanjutnya, selamat datang di Philip Webinar edisi hari Kamis ya, tanggal 19 Oktober 2017 bersama saya Aditya Nugroho dan perkenalkan rekan baru kita. Perkenalkan, saya Anugra Zamzami, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, pagi. Seperti biasa sebelum kita mulai, kami ingin konfirmasi terlebih dahulu apakah gambar dan suara dapat terlihat darah-darah dan jelas. Baik, terima kasih Pak Robertus Manuel, Pak Antonis Leo atas konfirmasinya. Nah, kita langsung mulai saja ya. Untuk sesi pertama akan dibawakan oleh Zami. Ada apa Zami kita hari ini? Oke, kami memperkirakan IHSG hari ini akan bergerak melemah terbatas, yaitu di posisi support 5876 dan resisten 5985. Kemudian, indeks saham Asia pagi ini juga dibuka menguat setelah semalam Dow Jones Industrial Average untuk pertama kali menembus level 23.000. Juga hal ini disebabkan oleh harga saham IBM ya. Yang Q3-nya IBM kayaknya bagus ya. Jadi, di luar ekspansi dari analis, jadi dia bisa membenukkan gerakan Dow Jones-nya ya. Juga S&P dan Nasdaq ya, mencatatkan rekor tertingginya juga. Kemudian, dari The Fed, ada investor mencerna laporan Beige Book ya, yang menyimpulkan bahwa ekonomi Amerika akan mencatatkan ekspansi moderat selama periode September hingga awal Oktober. Meskipun terdampak oleh bencana alam, yaitu bencana Badai Harfi dan Irmae. Kemudian, dari China, analis memproyeksikan bahwa investor akan menantikan rilis pertumbuhan ekonomi China di kuartal ketiga 2017. Dan Anda diperkirakan melemah menjadi 6,8% dari 6,9%. Turun tipis ya, 0,1% ya. Ini diperkirakan akibat karena pemerintah mengendalikan pasar properti dan juga resiko hutang. Ada komoditi nikel turun sedikit 1,1% dan CPO yang melemah 0,9 setelah diwali kemarin ya. Dan batubara juga semakin mendekati harga 100 dolar per ton ya. Kita lihat, jadi mungkin saham-saham batubara menjelang akhir tahun bisa kembali panas. Ya, masuk ke berita. Ada apa aja ya, Zom, Zami? Oke, dari berita, ada berita dari ERA atau ERA Jaya. Bahwasannya ERA Jaya pada 16 Oktober 2017 telah memdirikan anak usaha ya di Singapura. Yang bernama ERA Jaya Suasembada PTI LTD. Yang juga akan nantinya digunakan untuk distribusi dan retail bisnisnya di Singapura. Kemudian dari CPRO atau Central Protein Prima TBK. Bahwa CPRO akan menukar hutang obligasinya sebesar yang senilai 185,78 dolar. Untuk menjadi saham. CPRO nantinya akan menerbitkan maksimal 19,10 miliar saham baru. Atau 32,07 persen dari modal di store dan ditempatkan penuh. Dengan skema private placement. Kemudian dari Viva atau Visi Media Asia. Viva akan mempercepat pembayaran hutang lamanya. Yaitu sebesar 230 juta dolar. Dengan bunga 20 persen annually. Dengan refinancing hutang. Kemudian debt refinancing ini juga menggunakan senior facility agreement sebesar 173 juta dolar. Dan junior facility agreement sebesar 78,37 juta dolar. Kedua fasilitas hutang tersebut mempunyai bunga rata-rata 12 persen. Kemudian dari PPRO atau PPproperty TBK. Bahwa PPRO akan menargetkan 1,8 hingga 2 triliun untuk capex atau belanja modal di tahun 2018. Angka ini lebih rendah dari tahun 2017 yaitu sebesar 3,3 hingga 3,5 triliun. Hal ini disebabkan oleh supply lahan yang sudah dipercayai lebih dari cukup untuk tahun depan. PPRO juga sedang berusaha meningkatkan pendapatan berulang atau recurring income. Dan menargetkan 20 persen recurring income-nya dalam waktu 3 tahun ke depan. Melalui pembangunan 3 hotel dan apartemen untuk mahasiswa. Jadi tahun depan sudah tidak menambah lahan lagi. Ini dia juga cukup lahan ya. Jadi tinggal fokus untuk pembangunan. Kita lihat kemarin net sale masih cukup besar. 900-an miliar itu ditopang oleh penjualan di Telkom ya. Mencatat lebih dari 1,000 rupiah. Jadi kalau X Telkom dikeluarkan sebenarnya ada net buy. Karena bank mandiri juga net buy cukup besar 200 miliar. Jadi bisa dilihat dari Bapak-Ibu kalau perhatikan dari telegram kita. Setiap sore itu ada foreign net buy net sale untuk saham-saham. Nah diperhatikan kemana ada bank mandiri net buy 337 miliar. Ini kalau diperhatikan selama sepekan sudah sering sekali net buy ya bank mandiri ya. Lalu net sale masih Telkom, BCA, asal listnya tidak terlalu banyak berubah. Jadi mungkin saham-saham yang blue chip terutama yang dilakukan aksi jual oleh asing bisa coba kita avoid terlebih dahulu. Nah untuk posisi net buy sendiri yaitu tinggal 3,94 triliun dari posisi puncak 27 triliun. Jadi kalau dengan rate net sale seperti ini mungkin akhir bulan kita sudah berada di posisi minus ya untuk foreign net flow-nya. Jadi kita tetap masih cukup waspada meskipun IHSG tampilkan terus melaju. Tapi kalau memang tidak ada penopang asing ini agak sedikit rentan untuk adanya aksi profit-reaching yang cukup dalam. Tapi kita lihat sementara ini masih cukup dalam posisi uptrend untuk IHSG. Jadi ini sudah hari kedua kemarinnya koreksi untuk IHSG-nya. Dan kita lihat meskipun ada peluang untuk ikut melemah namun sudah mendekati MA 20 hari. Jadi ketika moon ada pelemahan dan sudah mendekati MA 20 mungkin akan ada pemulihan arah dari IHSG. Jadi bisa diperhatikan by order risk dengan area support sekitar 5.900 rupiah. Nah untuk samsung apa saja kita rekomendasi teknikal kita untuk hari ini ada BRI. Ini masih cukup bullish ya trennya ya dan juga sudah mendekati level terlebih sebelumnya di level 15.700. Jadi sekarang kita bisa buy on breakout jika dia breakout 5.700. Dengan target price berikutnya di level 16.4 dan juga 17. Jadi 17 ini adalah medium term target ya untuk jika menengah mungkin tidak akan serta-merta langsung ke 17 akan ada tarik ulur dulu. Jadi kita lihat view untuk jika menengahnya areh ke 17.000 untuk saham BBRI. Dengan catatan nanti Q3-nya bagus. Jadi harus kita inline dengan antara fundamental dengan harganya. Lalu ada Pegas tanpa tekanan juga juga sudah meredah di Pegas dan sudah ada tanda-tanda pembangunan arah. Namun kami lebih nyaman jika sedikit di bawah harga sekarang untuk masuk di level 15.40 hingga 15.90. Dengan target price pertama di level 17.700 lalu kedua di level 17.90. Jadi kita mengharapkan rally yang bertahap di Pegas tidak langsung kencang kayak PTBA dan SMGR karena susah untuk ngejarnya jadi mungkin rally bertahap akan lebih awet umurnya buat Pegas. Lalu ada AISA ini juga sudah mulai reda tekanan jualan dan sudah mulai sideways. Kalau kita lihat dari cat AISA diperbesar. Nah ini sudah mulai melandai Bapak-Ibu sekalian kalau dilihat dari posisi jualan itu sudah reda di pertengahan September lalu dan sudah mulai fase konsultasi. Jadi rentangnya antara 900 sampai ke 1.025. Kalau kita lihat di sini target pertama untuk jaga waktu pendek ada di 10.60 dan 11.50. Namun kalau kita pengen lebih panjang lagi bisa sampai ke angka 1.200 hingga 1.400 sebenarnya kalau memang sudah confirm breakout dari target price yang tadi kami sebutkan. Lalu ada oh sudah AISA Pegas ya 3. Kita bahas coba yang kemarin. Kemarin itu hari ini. Ya untuk Astra kita lihat kemarin kita masuk area di 8.800 sementara untuk harganya sendiri kemarin ada di Ya 8.500 jadi sudah masuk area beli kita. Kalau sudah masuk kalau boleh hold. Ini sudah dekat di MA 20 harinya mudah-mudahan akan ada pullback lagi di saham Astra Internasional. Jadi masih on track ya. Namun tetap perhatikan level stop loss kita di level 7.800. Jika di jebol terus sampai 7.800 bisa coba nanti di cut loss karena bisa berubah peluang apa merubah trend jangka pindahk uptrendnya bisa menjadi sideways kembali. Lalu ada jasa marga persero. Kita lihat seperti apa kemarin gerakannya. Ya ini ada koreksi minor. Kalau kita lihat kemarin sudah ada di area 6.075 ya ini juga sudah masuk area buyback. Jadi bisa coba mungkin kita perhatikan hari ini. Jika hari ini masih ada tekanan jual sedikit sampai ke level 59 masih dalam tahap wajar ya. Dan masih cukup kuat uptrendnya. Meskipun secara masih di line dan segera sudah ada pelemahan sedikit di sini ya. Kita bisa lihat hari ini area supportnya di level 5.900 rupiah. Lalu ada Unilever. Nah kemarin apakah dia mampu breakout juga. Ya breakoutnya juga masih malu-malu kemarin. Jadi mungkin kita masih melihat ada peluang untuk naik lagi. Sebenarnya MSD sudah guling cross kemarin ya. Jadi peluang untuk menguat lebih terbuka lebar di saham Unilever. Ya demikian untuk review technical kemarin. Mungkin besok kita bahas yang mulai sepekan lalu ya. Jadi karena technical itu sifatnya bisa agak-agak panjang. Jadi kalau kita bahas harian terlalu pendek. Kami akan review technical dari seminggu yang lalu. Baik kita masuk sesi tajam. Bagi ada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan. Dapat memasukkan di kolom yang tersedia. Terima kasih. Pertama dari Ibu Vivi F&D. Untuk saham Seril KBLI. Seril kemarin masih lanjut naik. Kayaknya Seril. Ya masih lanjut naik. Tapi kita doji kemarin ya. Jadi bisa siap-siap saat ini hari ini ada kenaikan lagi. 4.10 mungkin boleh coba take profit dulu di saham Serilnya. Karena ini rally sudah 5 hari berturut-turut. Dan harganya juga sudah cukup tinggi. Jadi mungkin sudah saatnya untuk kita take profit di saham Seril. Lalu ada KBLI. KBLI. Nah ini kemarin harga tembaga sudah tembus 7.000 dolar per ton. Jadi mungkin agak berimbah negatif untuk saham-saham emiten kabel. Karena masih membutuhkan tembaga untuk kabelnya. Nah kalau lihat dari trennya sendiri ini sebenarnya masih ada gerakan naik ya. Tapi masih malu-malu untuk menembus level 4.60. Jadi kalau selama dia masih belum jebul 4.60-nya. Mungkin sebaiknya dijual dulu. Dan tunggu lagi di band tengah untuk masuk level 4.15 atau 4.14. Oh iya. Agak ketinggalan. Hari ini. Kita menantikan ada rapat Dewan Gubernur BI. Untuk entabari rate. Tetapi tampaknya akan ditahan sepertinya. Karena Moody sudah memberi warning ke Indonesia bahwa langkah agresif Bank Indonesia yang menurunan suku bunga kemarin bisa backfire. Artinya berimbas negatif di tengah Dow Jones view-nya yang cenderung hawkish atau cenderung untuk menaikkan suku bunga. Jadi mungkin akan ditahan tren penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia hari ini. Berikutnya Pak Robots Manuel untuk saham BNII, BBNI, dan Bank Mandiri. Baik. Kita lihat BNII. Maybank Indonesia. Oke. Maybank. Kalau lihat dari trennya ini masih downtrend Pak. Tapi kalau minornya ada peluang penguatan. Cuma kita harus lihat dulu. Kalau dia menguatnya bisa menembus level 302 atau paling 305. Itu bisa mematahkan dari downtrend channelnya. Tapi kalau dia masih arahnya belum bisa mematahkan dari downtrend channelnya. Kita masih cenderung bearish ya untuk saham Maybank ini. Nah ini adalah downtrend channelnya. Selama dia belum jebol. Kita belum bisa bilang dia kembali bulis Pak. Jadi sementara masih wait and see untuk saham BNII ini. Lalu ada Bank Negara Indonesia, BBNI. ya BNII juga berusaha menjebol level 30 sebelumnya di level 7.700. Kalau lihat dari indicator technical, MACD lain maupun Instagram ini ada peluang dia untuk breakout 7.000-nya. 7.700-nya. Tapi kalau lihat dari BNII sudah hampir agak mentok. Jadi kalau sudah ada barang di bawah boleh di hold. Kita lihat hari ini peluang untuk menguji 7.700 masih terbuka lebar. Tapi kalau lebih beyond 7.700 dia sudah agak ketahan. Sudah mulai ada tekanan jual cukup besar. Bisa langsung take profit dulu. Jadi mungkin tampung lagi nanti kerja level 7.450 atau 7.460 di saham BBNI. Next Bank Mandiri. Apakah sudah? Oke. Sudah ada candlestick merah 2 hari meskipun harganya naik terus ya. Jadi mungkin kita bisa siap-siap untuk take profit hari ini. Jika masih open-nya di atas mungkin bisa jual dulu. Pas open nanti menjelang closing. Kita lihat kalau turunnya tidak terlalu banyak. Boleh ambil lagi buat trading besok harinya. Untuk cegak pendek saja. Tapi kalau misalnya turun lebih dalam daripada level 7.060 ke bawah mungkin 7.000an. Nggak usah di buyback dulu. Mungkin kita lihat ada peluang untuk mandiri swing dulu sampai level 6-9 di emas dan harinya. Karena sudah 2 hari, 3 hari di atas bolingar band atas saya. Karena kenaikan harga yang cukup signifikan kemarin. Jadi saran kami bisa selalu di saham Bang Mandiri. Pak Alimi, WSBP, Sril, dan Pak Kwon. WSBP ya ini juga ada koreksi wajar. Kita lihat supportnya di level 360 Pak. Jadi kalau sudah jualan kemarin, mau nampung lagi. Tunggu di level 360, 365 Pak. Lalu Sril, Sril tadi sudah belum ya? Sudah ya? Sudah dibahas ya, jadi bisa sell all strength dulu Pak, siap-siap serilnya. Lalu ada Pak Kwon. Ya Pak Kwon ini kemarin koreksi tapi doji. Jadi hari ini juga ada peluang buat Pak Kwon kembali rally ada kemungkinan. Jadi perhatikan open ya. Juga open dan jelas open kemarin. Dan intraday sedikit naik ke atas. Boleh coba ambil. Apalagi kalau dia sampai breakout level 645, itu boleh tambah posisi di saham Pak Kwon, Pak. Pak Cahyanto, tadi waktu kita sudah kita bahas. Pak Cahsari, warga. Technical BSDE, BNL, LPKR, seperti apa? Baik, kita lihat saham BSDE. Oke, BSDE trendnya masih down. Trend minor ya. Bisa buat trading Pak, kalau sekarang Bapak ada barang, mungkin nanti mendekati band atas di level 18, 18, 10. Boleh coba trade sell dulu, tampung lagi di band bawah di kisaran 17, 50. Tapi kalau mau hold sih sebenarnya nggak apa-apa ya. Ini kalau lihat dari major trendnya ini masih sideways, belum ada yang perlu dicemaskan. Asal dia turun tidak lebih di bawah level 17, 25, Pak. Ini support cukup kuat, 17, 25. Kalau 17, 25 jebol ya berarti kembali menjadi downtrend di saham Bumisapong Damai. Sepertinya masih posisi sideways, jadi sideways ini sebaiknya ditradingkan saja dengan rentang bullinger band sebagai patokan. Lalu BNLI. Bu, patah ke bawah BNLI-nya. Oke, ini jadi saya belum buat info kenapa, tapi takutnya mengulangi pola di bulan Mei. Ini sudah ada patah ke bawah, jadi coba tunggu seminggu ini Pak arahnya ke mana. Kalau dari perkiraan kami sih cenderungnya ke bawah ya. Jadi kalau Bapak ada barang, mungkin coba trade sell dulu. Nanti tunggu tampung di bawah ketika sudah mulai berbalik arah, itu bisa kembali tampung di saham BNLI. Tapi kalau sekarang ini, buat yang mau masuk, belum ada barang, jangan masuk dulu. Buat yang sudah barang, masih ya rugi-rugi, boleh coba cutlass dulu sebagian, nanti tampung lagi di bawah. Jadi untuk bottom fishing di saham BNLI. Lalu LPKR. Ya, ini polanya juga seperti BNLI tadi ya. Ini arahnya mau ke bawah tampaknya, jadi buat yang mau masuk, tahan dulu. Kita lihat, sampai ada ketemu bottomnya di bawah, baru boleh tampung bottomnya di mana. Sampai ada doji muncul seperti ini untuk pembelikan arah. Jadi kita lihat, pas setiap pertunan dalam, harus ada, kalau tidak doji atau candle hijau, barang 1 hingga 3 hari. Baru itu konfirmasi kita untuk masuk kembali. Jadi kalau ada seperti ini, lebih baik jangan masuk dulu. Pak Antonius Leo, saham DOIT, Elsa, ERA aja ya. Tadi ERA buka toko di Singapura ya. DOIT, ya ini sudah dekat band atas Pak, jadi siap-siap profit taking di DOIT-nya. Kemarin juga kandasika merah, mungkin level 995 sampai 1000 tuh, masih boleh lah buat profit taking. Nanti tampung lagi, kita pakai MA20 pertama di S930, kalau di Jembo lagi ya, pakai band bawah untuk averaging down lagi di level 850 di saham DOIT. Jadi masih jangka pendek, kita lihat arahnya akan kembali terkoreksi di saham DOIT. Berikutnya, Elsa, apakah masih lanjut kemaikannya? Sudah agak ketahan dikit, mungkin akan ada koreksi minor dulu sampai MA9 hari. Kita lihat di 310 sampai ke 320, itu area support di Elsa dan mungkin akan cenderung sideways lah sampai sana ya. Nah, kita lihat, jadi kalau sudah sideways di area 320, 310, kita bisa trade-by lagi di saham Elsa. Next, ERA Jaya. Ya, ERA Jaya, ini juga uptrend ya. Sudah mulai agak ketahan di level 900 kemarin ya. Jadi mungkin kemarin juga gagal tembus lagi 900 dan kembali terkoreksi. Jadi hari ini mungkin kembali menguji level 830. Kalau open sedikit menguat, mungkin bisa trade-sell dulu. Ini sell on strength untuk jaga pendek. Bisa tampung lagi di level 825 hingga 840 Rupiah di ERA Jaya. Tapi kalau dari trend-nya, masih uptrend Pak Antonius, tapi mungkin slope kenaikannya ke depan tidak akan securam ini. Ini akan mulai melandai atau bisa juga jadi sideways. Jadi kalau sudah confirm sideways, lebih baik di trading-kan saja dengan rentang 800 sampai ke level 900 Rupiah. Bu Rama, technical BCA, Tekim, dan INKP apabila belum punya. Baik, Bu Rama. BCA kalau Ibu lihat di telegram kita berapa hari terakhir, masih nutshell terus. Jadi sebaiknya avoid dulu di saham BCA kalau lihat dari foreign analysis. Dan technical juga dua hari terakhir ini candle-nya merah terus. Kemarin malah patah ke bawah. Dan ini tidak bagus secara technical ya. Karena full body candle ini artinya tekanan jual cukup kuat ya. Dan saran kami wait and see dulu. Tunggu sampai reda tekanan jualnya di BCA. Kita belum tahu di benar bottom-nya. Kalau untuk support pertama di kisaran 9700, tapi kalau sudah jebol lagi ke bawah, kita akan menantikan level 18900 di saham BCA. Jadi Ibu belum punya, tahan dulu Bu. Wait and see dulu saham BCA-nya. Next, Tekim. Ya, masih terus rally ya. Kalau Ibu belum punya, agak ngeri-ngeri sedap Bu ya kalau ikut ngejar ya. Karena juga ini rally-nya curam. Tapi kalau kita nggak beli juga kok kayak sayang nenek terus. Jadi kalau Ibu mau beli, tetap perhatikan batas stop loss. Kalau saat dia sudah mulai justru koreksi, ya Ibu boleh coba lepas dulu. Kalau untuk nyamannya, mungkin kalau ada swing sedikit di level 3175 boleh masuk Ibu. Tapi kalau dia agak merah sedikit, mungkin tunggu sabar di level MA 9 hari ini untuk masuk lagi di saham CIWI Kimianya ya. Kita lihat ya. Mudah-mudahan ada koreksi dulu sampai mulai di level warna biru ini untuk masuk. Kita belum tahu dari berapa. Kalau misalnya 3 hari ke depan, mungkin sudah berubah lagi di level 3050. Kalau sekarang, hari ini masih di level 29 untuk level MA 9 harinya. Lalu INKP. INKP juga sama dengan Tekim ini. Masih naik terus kalau belum punya. Oke. Ngejar juga agak serem Ibu. Jadi mungkin tunggu ada koreksi dulu ya. Di saham INKP ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari sudah rally. Rentan koreksi jadi tunggu sampai ada koreksi dulu. Dan koreksi bisa 2 sampai 4 hari Ibu. Jadi tunggu sampai rally. Koreksi sedikit di bawah MA 9 hari mungkin di 4.430 baru boleh coba masuk. Pak Wiki, fundamental dan teknikal saham LPPF. Baik, LPPF. Kita lihat fundamentalnya. Kalau LPPF, tampaknya retail yang masih kuat hanya Aces ya. LPPF mungkin tumbuh tapi moderate saja. Saya ini Q3 juga belum keluar. Kita masih pakai LPPF Q2. Jadi kalau Q2 ini kemarin. Ya, belum keluar datanya. Sedih banget koneksinya. Saya pakai RTI deh. Ya, kita lihat teknikal dulu ya. Kalau teknikal ini juga sudah mulai sideways. Mungkin boleh coba mulai di koleksi untuk LPPF. Sedikit ada swing di level 93, 60 sampai 95. Boleh. Boleh dicoba. LPPF. Keluar nggak? Oke, finansial. Oke, revenue. Year and year growth. Quarterly. Ya, posisi Juni masih bertumbuh dibanding tahun lalu ya. Tapi kita lihat agak moderate pertumbuhannya. Hanya di kisaran 12%-13%. Ya, tampaknya sih masih cukup bagus ya. Meskipun nggak terlalu tinggi kenaikan penjualnya. 10%, 10,76% untuk Q2-nya. Laba. Juga masih tumbuh dari 1,3 T menjadi 1,3 T. Jadi masih cukup solid untuk fundamental. Namun kemarin karena ada sentimen dari daya belilah dan juga MPPA. Jadi mungkin sedikit terseret untuk LPPF. Chartnya bagus. Ini kita lihat dari emasin dilainya naik ke atas dan juga sudah mulai menandai. Jadi kalau Bapak mau mulai akumulas itu boleh, Pak. Jadi harus kalian juga boleh. Kalau nunggu turun dulu dikit-dikit juga boleh. Ini view-nya jangka menengah, Pak. Yang mudah-mudahan akan ada rally di saham MPPA ini. Oke, sorry. LPPF. Ibu Ria, WSBP, BES. Tadi WSB sudah bagi WSB ya. Ya, tadi sudah kayak WSB ya. Jadi tunggu buli 360 kalau ibu ingin masuk di saham WSBP. Lalu ada BES. Ya, ini malah jadi downtrend lagi ya. Ya, patah ini ya kalau lihat dari minor uptrend channel-nya ini sudah patah. Kemarin tepat patah. Jadi buat yang ada barang boleh coba lepas dulu di BES-nya. Kita agak ngeri. Takutnya mungkin sampai level 2760 lagi ya. Ini juga dari MSD line juga sudah dash cross di atas. Stochastic juga mengarah ke bawah. Sinjala kurang begitu bagus untuk BES. Jadi coba buat yang mau masuk tunggu dulu mungkin level 260-265 untuk lebih amannya di sana. Ya, Pak Alimi. Untuk time frame technical itu berfariasi ya ada yang bisa digunakan untuk harian. Dan juga kalau tadi yang dua ada BRI itu lebih panjang karena agak sulit akhirnya untuk cari yang time frame pendek. Tapi kami lebih condong untuk mencari yang time frame pendek. Jadi harian 3 hari paling lama seminggu. Karena kenapa? Supaya bisa lebih enak buat trading. Karena kalau untuk technical itu lebih cocok untuk trading ya. Jadi time frame-nya kami usahakan untuk yang jangka pendek. Jadi bisa buat trading harian. Pak Mas Agus. Untuk Sumarekon, Tima dan Ramayana. Ya. Sumarekon ini sudah dekat di band bawahnya. Jadi mungkin bisa mulai trade by di level 980, Pak. Ini juga agak panjang ya. Kalau mau trading ini bisa sampai sebulan. Sudah dekat band bawah. Jadi kalau mau masuk boleh. Tapi tunggu gak sabar sebulan sampai di band atas bisa jual lagi. Karena untuk trendnya masih sideways ini. Jadi bisa di trading-kan saja. Meskipun agak panjang waktunya, Pak. Lalu Tima. Tima ini downtrend, Pak. Jadi gak gitu oke. Ini sudah mulai mendekati support di 700. 800 rupiah ya. Kalau dia jebol ke bawah ini jadi kurang begitu bagus. Kita lihat support berikutnya. Kalau jebol 800 di area 735. Jadi buat yang belum ada masuk. Kami tidak serangan untuk masuk ke saham timah. Bisa coba switching ke saham-saham yang lain. Lalu ada Ramayana. Ramayana ini masih sideways ya. Kita lihat kalau dari angka penjualan kemarin. Q2 cenderung datar dan persennya juga pesimis. Bisa tumbuh angka penjualan. Tapi kalau dari bottom line atau net income-nya tumbuhnya masih bagus. Karena usaha efisiasinya membuahkan hasil. Jadi kita ada mixed feeling di sana. Nah untuk harga sendiri kita lihat ini mungkin masih mendekati area band bawah ya. Jadi kalau mau trading tunggu saja sampai di band bawah. Baru boleh tampung lagi di saham Ramayana. Demikian Pak Mas Agus. Pak Andi, BJBR apakah bisa masuk? BJB. Ini volume juga masih tiris Pak. Jadi kalau Bapak mau masuk mungkin bisa pakai band bawah. Di level 24, 77 atau 25 sedikit lah boleh. Tadi hold ya. Karena kalau selama posisi seperti ini kita belum tahu akan bergerak naik ke kapan. Jadi selama melihat band bawah kita bisa pakai band atas untuk jualan di level 27-an Pak. Pak Joe, Seril. Tadi sudah kita bahas. Kalau Bapak ada Seril mungkin bisa siap-siap untuk take profit di saham Seril ya. Pak Ali Hilmi. Aali dan Timah. Timah juga sudah kita bahas. Maksudnya downtrend Pak Ali. Jadi bisa avoid dulu saham Timahnya. Sementara Aali kita lihat harga SPO. Maren agak naik. Tapi Aali masih turun lagi. Ini sudah dekat band bawah. Jadi bisa spec buy sebenarnya. Namun kalau lihat dari arah trendnya ini sedikit arahnya downtrend. Jadi kalau pun Bapak trading buy. Jualnya mungkin dipakai MA tengah. Ah ya band tengah ini MA 20 di level 14.8. Jadi tidak terlalu lebar bandnya. Kapan masuk? Seandainya harga open di atas harga closing kemarin. Dan 30 menit pasnya pembukaan. Dia harganya bergerak-bergerak itu boleh masuk Pak. Tapi kalau misalnya pasnya open yang dia harganya masih merenam turun ke bawah. Jangan masuk dulu di saham Pak Ali. Nah Pak Ahmad Irfandi. Kalau untuk kiosk ini berhubung masih baru. Jadi kita lihat ya kiosk itu belum bisa dibaca Pak secara teknikalnya. Nah ini kayak gini nih gak bisa kebaca sama sekali. Cuman kalau lihat dari berkaca pada pengalaman IPO-IPO sebelumnya. Kalau penjatahan yang sedikit itu biasanya sahamnya akan terbang. Jadi kalau pas gak usah beli pas IPO-nya. Jadi tunggu pas melantai. Pas hari penjatahan kita lihat wah ini penjatahannya dapatnya banyak nih. Berarti sahamnya kurang begitu laku. Nah udah gak usah masuk. Tapi kalau misalnya dari penjatahannya sedikit yang dapat. Nah itu pas hari pertama trading kita bisa coba ikut di situ. Gitu Pak. Jadi kalau sekarang ini ya kita belum tahu kemana. Kemarin juga sempat disuspend bursa di harga 2000 berapa nih. 2000an ya. Tapi pas dibuka terbang lagi. Jadi highly speculative. Kalau Bapak berani silahkan. Tapi kami tidak sarankan untuk disuspend seperti ini ya. Untuk spekulasi. Berikutnya BNGA. Nah ini BNGA ini sudah mulai ada pemegang arah Pak. Ini bisa coba. Kalau Bapak mau averaging down. Boleh coba ya. Mudah-mudahan ini bisa kembali naik lagi. Untuk terdekat mungkin sampai level 12.81. Ini kita lihat dari emas ini sudah cukup panjang ya. Dari bulan Agus lalu ini downtrend terus. Kalau hari ini kembali menguat. Artinya sudah ada golden cross di sini. Jadi peluang untuk perubah dari downtrend menjadi uptrend. Terbuka lebar dengan residen terdekat di level 1.300 rupiah. Kalau Bapak ada barang mau di hold boleh. Mau tambah barang juga boleh di saham. Si MB ini. Pak Erick. APLN apakah rekomendasi beli? APLN kita lihat gubernur baru bagaimana. Kayaknya mulai ada sedikit drama lagi dengan Pak Luhut. Mengenai reklamasi. Kita lihat seperti apa. Nah kalau untuk technical ini kemarin. Oh hari ini kan lesennya hijau ya. Jadi kita lihat mungkin boleh coba trade buy. Di saham APLN. Dengan resisten di level 2.80 Pak untuk jualan dulu. Jadi tidak terlalu lebar rempangnya 2.60 sampai 2.80. Jadi mungkin bisa cepat-cepat sedikit dalam waktu 2 hingga 3 hari ke depan. Pak Erick Taufan. Rekomendasi beli Adi dan Timah. Ya Adi waktu kemarin kita ada rekomendasi buy yang tanikalnya. Kita lihat apakah lanjut. Ya kemarin sebenarnya dia gagal breakout ya. Malah swing lagi ke bawah. Tapi tidak apa. Ini sudah mendekati MA20. Dan kalau kita lihat ini sudah agak bottoming ya. Ini membentuk higher low. Jadi kalau ini sudah confirm bottom lagi. Ini berarti ada level low yang lebih tinggi lagi. Jadi boleh buy di kisaran 2030 sampai 2050. Kita lihat resistannya lagi-lagi ke level tertinggi sebelum di level 2100 Pak. Jadi kalau buat trading. Tampaknya sudah bisa siap-siap trade buy hari ini ya. Timah tadi masih avoid dulu Pak timahnya. Ibu Susana Wati. Sahameta, BNGA dan Harum. Tadi BNGA sudah kita bahas. Sahameta. Nusantara Ifra Shepter. Ya volume sudah mulai menipis. Harga juga sudah terlaksin. Jadi Ibu bisa trade sell dulu. Jadi sudah sampai jualan dulu budi sahameta. Takutnya kalau kelamaan terlambat sudah sampai turun lebih dalam lagi. Jadi mumpung masih agak tinggi. Bisa jual dulu dan jangan masuk dulu budi sahameta. Sampai ada volumenya menguat lagi. Jadi kalau dulu itu pas turun dia volume mengecil. Dan pas lagi mulai naik volume kembali naik ya. Jadi kapan masuk ketika harga agak naik. Dan volume juga sudah mulai membaik. Jadi itu adalah patokan kita untuk masuk ke risahameta. Lalu harum energi. Ya harum buat yang trading. Mungkin bisa sell all strength dulu. Nanti tampung lagi di MA20 nya. Mungkin dikisahin 2250. Kita bisa siap-siap tampung saham harum energi. Demikian Ibu Susanawati. Pak Hendro Pegas. Tadi apakah sudah boleh masuk? Kita tadi rekomendasi bisa trade by saham Pegas. Tapi kita sih lebih nyamannya agak swing sedikit ya. Di level 1600 kalau mau masuk ke saham Pegas. Kalau Bapak mau masuk harga sekarang boleh. Tapi sedikit saja. Tidak full power. Artinya kalau ada swing down ke bawah. Kita masih ada pluruh untuk ambil lagi. Dengan rentang harga mungkin di 1550 sampai 16. Pertama untuk saham Pegas. Iya baik. Tampaknya sudah tidak ada penyakit lagi. Kita cukupkan Filipi berbeda hari sihir ini. Jumpa lagi besok hari Jumat tanggal 20 Oktober. Terima kasih atas-atasi Bapak Ibu Susana. Selamat pagi dan salam cuan. Terima kasih atas-atasi Bapak Ibu Susana. Terima kasih atas-atasi Bapak Ibu Susana.